Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagai macam nikmat Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita Yaitu Nikmat Islam Dan nikmat sunnah Ya Oke Ada pun Anak diri kami Materi kita hari ini Yaitu Tentang Apa Ya Tentang Lanjutan dari Elektrokimia Nah kemarin kan kita sudah membahas Yaitu tentang reaksi redox Dan juga Tentang sel elektrokimia Hari ini Materi kita adalah Tentang Oh iya Kemarin kan Kalau dia sel elektrokimia terbagi dua Terbagi dua Apa aja itu Elektrokimia itu kan ada namanya sel elektrolisis Dengan sel Volta Seperti itu Nah Kemarin juga sudah kita bahas tentang 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 Reaksi Oksidasi dan reaksi reduksi Nah hari ini materi kita adalah tentang Hukum Faradai Hukum Faradai Hukum Faradai Hukum Faradai Jadi Hukum Faradai Itu ada dua Ada dua Nah Kemarin kan sudah kita bahas tentang sel elektrolisis Dan sel Sel volta Ya Nah jadi kalau dia sel elektrolisis Sel volta itu ada namanya Ada zat Ya kan Ada zat yang di Ada zat Yang Ditaruh di mana Di Di dalam Di dalam gelas Seperti itu kan Kemudian Ada juga Apa kemarin Ada juga Yang namanya Eee Jembatan garamnya Seperti itu kan Ada juga Yang namanya Eee Apa Voltmeternya Atau pengukur Pengukur Quad RU Eh Beda potensialnya Seperti itu kan Nah Ada zat yang Di Di Ditaruh disini Diindapkan Kan seperti itu Ada yang diindapkan Atau ditaruh Larutannya Kan seperti itu Nah kalau dia sel volta Kita lihat Sel volta dia Eh sel volta Sel elektrolisis Maka disini dia Ada Eee Katoda Atau enodanya Nah jadi Kalau dia elektrolisis Itu dia Harus listrik Yang menjadi Energi Kimia Kan seperti itu Yang sudah kita bahas Minggu yang lalu Nah hari ini Materi kita Yaitu tentang Hukum paradai Nah hukum paradai Ini dia Ya Ini dia Ini dia Untuk konsep Elektrolisis Ya Hukum paradai ini dia untuk Konsep elektrolisis Maka disini Apa katanya Hukum paradai Masa zat Masa zat yang diendapkan Atau dilarutkan Sebanding dengan Muatan yang dilewatkan Dalam sel Dan masa molar zat tersebut Nah Jadi Masa zat yang diendapkan Atau dilarutkan Sebanding dengan Muatan yang dilewatkan Dalam sel Dan masa molar zat tersebut Jadi disini Rumusnya W sama dengan E dikali I dikali T per F Nah E itu apa? E itu adalah masa Ekuvalen Masa Ekuvalen E itu adalah kuat arus listrik Ampere T itu adalah waktu F adalah tetapan Faraday Itu dia nilainya 96.500 kolum Sedangkan W Adalah masa zat yang dihasilkan Masa zat yang dihasilkan Dalam Dalam Peristiwa elektrolisis Kan seperti itu Nah dalam sel elektrolisis Nah jika arus sama Hukum 2 Faraday Jika arus sama Jika arus sama maka W1 kali N1 Per AR1 Sama dengan W2 Kali N2 Kali N2 Per AR2 Nah Oke Nah Jadi Bisa kita lihat contohnya ya Seperti ini contohnya Oke ya Oke Nah seperti ini contohnya ya Sorry ya Bentar ya Nah seperti ini Nah seperti ini contohnya Jika Jika kuat arus 10 Amper Dialirkan dalam larutan tembaga sulfat selama 2 jam Masa tembaga Masa tembaga ARCU Sama dengan 64 Yang diendapkan pada katode dan volume gas O2 pada STP adalah Nah berarti disini Ya Kan kita kemarin sudah Apa namanya sudah belajar ya Cara membuat reaksi elektrolisis Nah Berarti disini Ya Larutan tembaga sulfat Berarti larutannya Larutannya ya Larutannya yang disini berarti apa Larutan yang disini Ini adalah tembaga sulfat Tembaga sulfat Iya kan Berarti Cu SO4 Ya Cu SOM 4 Maka disini Ya Sesuai dengan soalnya Dia Cu SOM 4 Ya Nah Larutan Cu SOM 4 Nah kalau dia Cu SOM 4 Kalau diuraikan kan jadi Cu 2 plus SO4 2 min Nah berarti kalau yang dikatode Kalau dia elektrolisis Dia muatan Negatif Berarti disini Oh Kalau dikatode Ya Katode dia Kita lihat sebentar ya Nah Kalau dia Di katode Ya Kita lihat ya Kalau di katode Dia yang muatan Po Positif Ya muatan Po Positif Ya Katode Positif Anode Negatif Ya Katode Ya Ya Nah kita lihat Berarti disini Katode positif Katode positif Anode yang bermuatan Negatif Ya Katode nya Ya Itu yang mengalami Apa Reduksi Ya Yang mengalami reduksi Ya Kemudian Anode nya yang mengalami Oksida Oksidasi Ya Itu kalau dia Apa tadi Kalau dia Untuk reaksi Elektrolisis Ya Reaksi elektrolisis Reaksi elektrolisis Ya Nah ini ya Seperti contoh yang kemarin Katode Katode dia Yang mengalami reduksi Sedangkan anode yang mengalami Oksida Oksidasi Ya Kenaikan bilangan oksidasi Ya Katode dia Kation Anode dia Anion Katode itu berarti yang Positif Ya Bermuatan positif Anode dia Yang bermuatan Negatif Ya Nah Berarti disini Katode Adalah si Si Cu2 plus Ya Katode adalah Cu2 2 plus Ya Artinya Dia Yang menangkap Elektron Yang menangkap Apa Elektron Maka dia disini Adalah Cu Maka kalau dia Cu Ya Cu Kita lihat Ya Kita lihat Reaksinya bagaimana Kalau dia Cu Cu itu kan dia Termasuk Apa Kalau reaksi di Katode Kita lihat Cu itu kan Termasuk Golongan Ion-ion Logam lain Ya kan Selain daripada Golongan 1A 2A Dan 3A Berarti dia Ion-ion Logam lain Maka ditulislah Reaksinya itu Sesuai dengan Sesuai dengan Apa Sesuai dengan Ininya Sesuai dengan Sesuai dengan Reaksi Reaksi Apa namanya Reaksi Reaksi Penangkapan Elektronnya Seperti itu kan Penangkapan Elektronnya Maka disini dia Cu2 plus Tambah 2 elektron Menghasilkan Cu Nah kalau dia SO4 Kita lihat aturannya Aturannya kemarin Ya SO4 Maka disini Nih Maka yang ditulis Adalah yang ini Nah 2H2O Menghasilkan 4H plus Tambah 4 elektron Tambah O2 Maka itulah Yang kita tulis Di Dimana Di Anode Anode Di Anode Jadi ini Dikecilkan Dia ya Harusnya kan Dia Seperti ini 4H2O 2H2O Menghasilkan 4 Dikecilkan Jadi H2O 2H plus 2 elektron Setengah O2 Bisa ya Kalau misalkan Dikecilkan Bisa Nah seperti ini dia Nah jadi Kalau seperti ini Kalau sudah dapat Kalau sudah dapat Seperti ini Maka dia Tinggal kita buat Rumusnya Yang ditanya Apa tadi Yang ditanya Adalah Masa Tembaga Masa Tembaga Berarti Disini Apa W Iya kan Masa Z Yang dihasilkan W Sama dengan E dikali I kali T Nah Kali E per 96.500 Nah E ini E Cara mencari nilai E Itu adalah Rumusnya apa AR Per Ya AR Per 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 Apa AR AR 64 Ya kan Kemudian Per Per Jumlah Apa namanya Jumlah Valensi Ya Nah Jadi kalau dia Cu Cu SO4 Ya Itu kan dia Ada 2 Ya kan 2 Maka disini Per 2 Ya AR Per 2 Nah dikali Dengan E E E I 10 Amper Dikali T T nya kan dia Dirubah ke sekon Berarti 2 Dikali 60 Dikali 60 Berarti Dibagi dengan 96.500 Ini Ya Nanti hasilnya 23 3 Gram Ya Nah Maka disitu Ya Maka disitu Dapatlah Dia Apa namanya Masa zat Yang dihasilkan Ya Masa zat Yang dihasilkan Nah Yang ditanyakan Masa Cu Ya Masa Cu Dan volume Gas O2 Ya Nah Kalau masa Cu tadi Sudah dapat kita Ya 23 Ya Di Koma 88 Gram Kan seperti itu Nah Sekarang kita tinggal mencari Volume Gas O2 Ya Volume Gas O2 Oke Nah Oke Sebentar ya Ada gangguan Sebentar Oke ya Sorry ya Oke Nah Jadi Langsung ya Nah Kalau misalkan Volume gas O2 Volume gas O2 Berarti Gimana cara mencarinya Tinggal Kita Eh Kalau misalkan Mol O2 Berarti Tinggal kita Tinggal kita Kalikan Kalikan dengan Setengah Kenapa kali setengah Karena nanti Kan disini Eh Hasil penjumlahan ini Hasil penjumlahan reaksi Elektrolisis ini Nanti didapat dia Setengah O2 Setengah O2 Nah disini Nanti Reaksinya Cu Ya Ditambah dengan H2O Menghasilkan Cu Ya Ditambah dengan 2H Ditambah setengah O2 Maka Satu mol Cu Itu sama dengan Setengah mol Satu mol Satu mol Apa namanya Satu mol O2 Itu sama dengan Setengah mol Cu Maka dikali Dikalikanlah dia Dengan setengah Ya Nah Maka dikalikanlah Dengan Dengan setengah Maka setengah Dikali mol Cu Sama dengan Setengah Dikali 0,37 Mol Nah dari mana Dapat 0,37 0,37 ini Mol Cu Ya Mol Cu Gimana cara mencarinya Gram Per MR Eh gram per AR Berarti 23,88 Dibagi 64 Maka dapatlah dia 0,37 Hasilnya nanti 0,186 Mol Ya Sehingga Volume Volume O2 Dalam STP Nah Kalau dia STP Dikalikan dengan 22,4 Ya Setiap Volume O2 Yang dikalikan dengan STP Itu berarti dia Dikali 22,4 Maka hasilnya nanti Adalah 4,118 Liter Oh ya Sorry ya Tadi Untuk yang Equivalent Equivalent Untuk yang Masa Equivalent Masa Equivalent E Itu rumusnya Apa tadi AR Per Bilox Ya Sorry ya AR Per Bilox Berarti disini AR 64 Bilox Disini Berapa CU 2 2 Ya Maka ini Biloxnya Biloxnya Berarti AR Perbiloxnya Oke Nah Seperti itu ya Nah Oke Nah ini Kemudian kita lanjut Ke korosi Nah korosi Korosi itu adalah Apa Korosi itu adalah Reaksi Pembentukan karat Nah Pembentukan karat ini Juga merupakan Salah satu Reaksi Daripada Apa namanya Reaksi redox Ya Nah Berarti disini Ya Besi Itu mengalami Proses Perkaratan Ya Besi mengalami Proses perkaratan Disebabkan oleh Beberapa faktor Kan seperti itu kan Nah Jadi disini Besi juga mengalami Proses Perkaratan Di antara Faktornya nanti Ada ya Karena air Ya Nah ini dia Kalau Misalkan reaksi Pembentukan karat Ya Di anode itu Ya Fe Menjadi Fe2 plus Tambah 2 elektron Kemudian Kalau di Katode Nanti dia Ya O2 Tambah 4 H plus Tambah 4 elektron Menghasilkan 2 H2O Ya Pembentukan karat Ini ya Pada Besi Ya Nah Nah ini dia Nah Kalau misalkan Kalau misalkan Ya Kalau misalkan Pada besi Ya Itu dia Itu dia Kalau misalkan Bekarat Itu rapuh Mudah larut Bercampur dengan logam lain Serta bersifat racun Ya Nah Itu Disebabkan oleh air Ya Kalau besi berkarat Itu disebabkan oleh air Atau udara Ya O2 Ya O2 Seperti reaksi Ini ya Air Atau O2 Ya O2 itu dia Oksigen Air itu Adalah H2O Jadi besi itu berkarat Karena Adanya O2 Yang masuk Ya Ini membuatkan besi berkarat Nah jadi Bagaimana cara untuk Supaya agar besi tidak berkarat Itu Caranya adalah Dengan cara Memodifikasi Ya Memodifikasi Misalkan lingkungannya Misalkan besi ini Kita taruh di dalam Di dalam plastik Misalkan dia ada laptop Ya kan Nah besi-besi yang ada di dalam Itu kan dia Misalkan Lempengan-lempengan Besi yang ada di dalam Laptop tersebut Dilapisi dengan plastik Yang ada di luarnya Ya Plastik-plastik Seperti itu kan Kemudian remote Di dalam remote ini kan ada dia Besi-besi Ya Nah ini dia dilapisi dengan plastik Supaya tidak berkarat Namanya Cara modifikasi lingkungan Kemudian cara Proteksi katodik Ya Cara proteksi katodik Yaitu dengan cara Apa namanya Memproteksi Apa namanya ini Memproteksi ya Memproteksi Atau melindungi Melindungi besi Seperti itu Kemudian dengan cara Pelapisan Ya dengan cara Pelapisan Artinya Apa namanya Logam tersebut Dicat Seperti itu ya Dicat Supaya tidak Mudah Terkontaminasi Langsung dengan Dengan Udara Kemudian Memodifikasi besi Ya Oke Jadi itulah dia Bahasan mengenai Sel elektrokimia Ya Kesimpulannya adalah Elektrokimia itu dia Ada namanya Konsep Oksidasi reduksi Ya Ada itu Kalau dia Reaksi redox Yaitu reaksi yang di dalamnya Terdapat reaksi oksidasi Dan reaksi reduksi Kemudian Sel volta Sel volta itu dia Contohnya pada baterai Pada aki Sel elektrolisis Pada pelapisan logam Dan juga Pada Apa Pada Proses Pembuatan logam Oke Nah Jadi Demikianlah Ya Untuk Materi kita Pada hari ini Ya Nah Disini ada Soal latihan Ada tiga soal Soal latihan Ya Ada tiga soal Ya Ini Silahkan dikerjakan Dan Dikumpulkan Paling lama Pukul 6 sore Ya Pukul 6 sore Ya Demikianlah Materi kita Pada hari ini Ya Lebih dan kurang Mohon maaf Terima kasih atas segala perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh That's By Angry shook up ifty Nan Usually Men